Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Habib Rizky Lubis Saya adalah salah satu peserta dari sekolah paralegal angkatan pertama Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum pemeriksaan Sidang pidana narkotika di pengadilan negeri Nah, dasar hukum pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri itu ada beberapa peraturan Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Lalu kemudian ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lalu kemudian ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika Dan ada peraturan pemerintah diantaranya ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 Tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang hukum pidana Lalu kemudian ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 Tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang hukum pidana Lalu ada peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 Tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang hukum pidana Lalu selanjutnya itu ada pedoman nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika Nah selanjutnya itu ada tahapan pemeriksaan dalam sidang narkotika di pengadilan negeri Itu yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Lalu kemudian yang kedua itu ada pembacaan eksepsi dari terdakwa atau bisa juga diwakili oleh penasihat hukumnya Lalu yang ketiga itu ada tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau replik jika ada eksepsinya Lalu kemudian tanggapan terdakwa atau penasihat hukum atas tanggapan dari duplik Yang kelima itu ada pembacaan putusan selah jika ada eksepsi apabila eksepsinya diterima Lalu kemudian yang keenam itu jika eksepsinya ditolak maka sedang dilanjutkan kepada pembuktian Kepada pemeriksaan pokok-pokok perkara Nah yang ketujuh itu ada pemeriksaan saksi, barang bukti, dan terdakwa Nah dalam hal ini sebenarnya saksi itu terbagi berbagai macam Yang pertama itu adalah saksi korban Yang kedua adalah saksi meringankan Dan yang ketiga adalah keterangan ahli Atau secara umum juga disebut dengan saksi ahli Yang kedelapan adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Lalu kemudian yang kesempatan adalah pembacaan pledoi Atau pembelaan, nota pembelaan dari terdakwa Atau juga bisa diwakili oleh kuasa hukumnya Lalu kemudian yang kesepuluh itu ada replik dan duplik atas pledoi yang dibacakan oleh terdakwa Yang terakhir itu adalah pembacaan putusan hakim Sekian penyampaian dari saya Saya mohon maaf apabila ada kekurangan Saya sudahi Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh